Halo, jumpa kembali di Arsenal in Indonesia. Kali ini, Arsenal in Indonesia akan mengabarkan sesuatu spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang Perancis vs Swiss Jika Swiss tumbang, siaka ke Roma. Timnas Perancis akan berhadapan dengan timnas Swiss di babak 16 besar Euro 2020 setelah 29 Juni 2021. Pertandingan ini akan digelar di Arena Nacional de Bukharaes. Pemenangnya akan menghadapi Kroasia atau Spanyol di perempat final. Perancis perlu melakukan sejumlah pembendahan terutama di barisan pertahanan. Swiss yang merupakan peringkat 3 grup A berpotensi membahayakan. Brille Mbolo yang mencatat satu gol ke gawang Wales, serta Harith Sofrovic dan Schadden-Shafiri yang membawa Swiss memukul Turki 3-1 adalah beberapa pemain yang harus diwaspadai oleh Perancis. Perancis mungkin belum sepenuhnya meyakinkan. Namun Perancis punya kualitas untuk mengalahkan siapa saja, terutama jika pelatih Didier Desha mampu memulihkan performa pasukannya. Selain itu, sejarah pertemuan juga berpihak pada mereka. Dalam 38 pertemuan mereka sejauh ini, Perancis menang 16 kali, sedangkan Swiss 12 kali menang. Yang perlu dicatat, semua kekalahan mereka dari Swiss dialami Perancis dalam laga-laga uji coba. Dalam laga-laga kompetitif kontra Swiss sejauh ini, Perancis belum pernah kalah. Oleh karena itu, Le Bleu pun sepertinya tetap pantas untuk difavoritkan menang. Gendati tampil sebagai man of the match dalam kemenangan 1-0 Inggris atas Republik Ceku. Nilaga pemungkas grup D Euro 2020, Bukayo Saka tampaknya tidak akan kembali tampil sebagai starter di babak 16 besar kontra Jerman. Garrett Southgate dilaporkan akan memanggil kembali Mason Mount dan Phil Foden untuk pertandingan babak 16 besar Euro 2020 Inggris melawan Jerman. Tetapi Bukayo Saka bisa ditinggal di bangku cadangan. Mason Mount absen di laga penyisian grup terakhir Inggris melawan Republik Ceku karena karantina. Sementara Phil Foden dicadangkan untuk Bukayo Saka yang tampil impresif dan bahkan memenangkan penghargaan man of the match setelah pertandingan. Tapi menurut laporan dari Daily Mail, Garrett Southgate dikabarkan akan memanggil kembali kelandang Chelsea Mason Mount dan bintang Manchester City Phil Foden ke starting 11 Inggris melawan Jerman di babak 16 besar. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kembalinya Phil Foden ke starting 11 The Three Lions berarti Bukayo Saka akan kembali ke bangku cadangan. Sementara Rahim Sterling dan Harry Kane tetap terjamin tempatnya di lini serang Inggris. Mantan bag Inggris Mijah Richards memberikan pujian besar pada performa Bukayo Saka selama kemenangan 1-0 Inggris melawan Republik Ceku mengatakan dia sangat serba guna sehingga dia bisa bermain di banyak posisi berbeda. Kadang-kadang seorang pemain takut memaksakan diri pada pertandingan dan memainkan umpan mudah. Tetapi dia tidak takut, dia berusia 19 tahun dan dia bermain seperti dia memiliki semua pengalaman di dunia. Inter serius mencari pengganti Ahraf Hakimi yang hengkang. Segera kehilangan back sayap andalan mereka Ahraf Hakimi yang hanya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Paris Saint-Germain membuat Inter Milan tidak ingin terlalu lama mencari pengganti. Tim yang akan ditangani Simone Inzaghi tersebut digabarkan sudah mulai melakukan pembicaraan untuk berusaha memboyong pemain yang dianggap berpotensi menggantikan pemain asal Maroko tersebut. Menurut kabar dari jurnalis kenamaan Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, calon pengganti dari Hakimi yang tengah didekati oleh Ine Rosuri adalah penggawa Arsenal, Hector Bellerin. Pemain asal Spanyol yang sudah bergabung sejak 2013 dengan The Gunners memang dikabarkan siap untuk hengkang pada musim ini karena ingin mencari pengalaman baru. Performa yang menurun pada beberapa musim terakhir juga akhirnya membuat manajemen dari Arsenal tidak berkeberatan untuk melepas Bellerin dan membandrol sang pemain sebesar 345 miliar rupiah. Inter sendiri kabarnya sudah mulai melakukan negosiasi dengan The Gunners dan menawarkan proposal dalam bentuk peminjaman selama semusim beserta opsi untuk pembelian. Belum jelas apakah tawaran dari Inter akan diterima oleh pihak Arsenal karena pembicaraan antara kedua belah pihak masih berlangsung. Dengan kondisi keuangan yang sedang buruk, Ine Rosuri memang tidak akan bisa diharapkan melakukan pembayaran langsung dan hanya mampu mengajukan peminjaman dengan opsi. Sang pemain sendiri tampaknya tidak akan keberatan untuk bermain di Serie A. Terlebih, dia mungkin akan bermain sedikit lebih lepas untuk back sayap. Incar Wonderkid Arsenal Juventus ajak parter Juventus dilaporkan berencana mengejak Arsenal barter pemain di bursa transfer musim panas 2021. Ibiang Koneri mengincar Wonderkid milik Meriam London. Calizio Mercato melaporkan Juventus begitu tertarik dengan pemain muda berbakat Arsenal, Volarin Balogun. Pemuda 19 tahun itu sudah diamati Juventus sejak musim lalu. Balogun makin membuat pencari bakat Juventus kepincut setelah mampu menembus tim utama Arsenal musim lalu. Dia mampu membuat dua gol untuk The Gunners di Liga Europa musim 2020 hingga 2021. Harga Balogun akan cukup mahal pasalnya Balogun baru saja memperpanjang kontraknya bersama Arsenal hingga 4 tahun mendatang. Untuk menyiasatinya, Juventus dilaporkan akan menggoda Arsenal dengan parter pemain. La Vesia Signora rela memberikan gelandang Aaron Ramsey. You know what to do? Subscribe.